Kita bicara tentang Babar Kebumen atau Kadipaten Pandir Ada tokoh namanya Kanjeng Raden Tumenggung Henggolongso Tokoh dari Kota Nangun Kebumen Yang menjadi arsitektur pembangunan Kraton Surokato Haji Tenggara Kraton Surokato Haji Tenggara dibangun tahun 1745 Atas perintah Kanjeng Sinun Seri Sujunan Paku Buwono Kedua Atau Sinun Kumbul Beliau ini yang membangun Kraton Surokato Haji Tenggara Punya orang kepercayaan namanya Temenggung Henggolongso dari Kebumen Yang mengatur, mengolah, merancang bangunan Surokato Mulai dari geladang, alur-alur kemandungan Terima kasih 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 Henggolongso ini sudah menjadi Terima kasih Terima kasih Terima kasih kita Solo maka lahirlah keraton Sulawakarta arti negara sejak tanggal 17 tahun 1745 empat tahun di Solo sini Paku Bono dua belakang tahun 1749 diganti oleh Putra Pangeran Pati Gusti Ratih Mas Suryati telah menjadi sini Paku Bono ketiga yang menulis kitab serati Iwoho Januwo kedakan dari kitab Arjuno Iwoho karakan Pukanwo Zaman Kau Ritman sejak udhanya Ratih Mas Suryati yang menjadi Shinwan Pak Bono tiga itu ahli dalam kesusatraan dengan dan demikian Shinwan Kumbul atau Pak Bono tiga itu benar-benar pribadi yang agung berluasan jauh ke depan sampai saat itu kota Solo itu menjadi basis intelektual, spiritual, dan kegiatan kultural yang mengagumpan dunia Pujangga-pujang berkaliber dunia lain dari Kratong Sulawakarta Serat Cendini, Serat Lidotomo, Serat Likomo, Ustokorojo itu menjadi bacaan yang mencalakan dunia Begitulah babat kebumen yang berhubungan dengan Kratong Sulawakarta Hati Likra Terima kasih Terima kasih